Sosok Sylvester Matutina, salah seorang relawan Jokowi akhirnya buka suara seusai viralnya video debat panas dengan Rocky Gerung di acara TV. Sebelumnya, tampak pada potongan video viral yang beredar, Sylvester Matutina melontarkan kalimat kasar pada Rocky Gerung. Terbaru, beredar video klarifikasi Sylvester Matutina yang mengungkap beberapa poin. Dirinya menyebut bahwa hal tersebut merupakan bentuk sok terapi untuk Rocky Gerung. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas hanya mendiamkan saja, tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau kita, saudara, dan orang tua kita, dihina sebegitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung, apakah bisa terima, lanjutnya. Dirinya mengaku lebih memilih mati dibandingkan harus direndahkan seperti itu. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam selasa 3 September 2024 di acara rakyat bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya, Sylvester Matutina, dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk sok terapi saya kepada saudara Rocky Gerung, yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memakai semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas hanya mendiamkan saja, tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita, dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung, apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan, dan direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus.